Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel lintang samudera nah kali ini saya akan membuatkan tutorial atau guide buat kawan-kawan yang akan mencautkan akunnya ke aplikasi atau ke Google ya Nah di sini kan kita bakal mendapatkan info tentang pencabutan transfer ID jadi disini kita bakal harus mah ya mentautkan akun kita ke Google ya jadi agar akunnya lebih aman walaupun disini yang sudah menggunakan transfer ID akunnya bakal tetap memiliki password dan ID yang sama cuman itu cuman buat berlaku satu kali jadi kita udah nggak bisa ganti lagi password yang di transfer ID untuk selama-lamanya jadi sekali kita menggunakan transfer ID itu bakal cuman buat satu kali doang Oke jadi lebih aman kalau kita pingin gonta ganti password Nah itu kita harus melakukan taunting akun ke Google account ataupun ke Apple ID nah disini aku cuma bisa memberikan tutorial kepada kalian tentang tautkan di di Google account ya jadi untuk yang Apple ID aku nggak bisa karena aku enggak punya device-nya jadi aku cuman bisa memberikan yang Google account aja ya jadi sorry banget nih buat Apple user ya sorry banget Oke jadi nanti aku bakal memberikan tiga segmen ya yang tiga segmen ini yang pertama itu adalah bagaimana cara mentautkan akun kita yang transfer ID ke Google terus yang kedua bagaimana cara akun di Google kita kita tukar dengan akun Google yang lain Nah itu pasti banyak yang mengalami gangguan ya nanti aku bakal kasih tutorialnya terus yang ketiga bagaimana cara kita login di satu device dengan banyak akun Google jadi kayak kita tuh satu HP atau HP gini itu akunya bisa lebih dari satu nah seperti itu ya jadi ya langsung aja ya kita langsung masuk ke bagian segmen yang pertama yaitu dimana kita akan dan mentautkan akun kita yang transfer ID ke Google account Oke di segmen yang pertama ini kita harus memastikan ya bahwa akun kita memang benar-benar di tautan di transfer ID di disini nah kalau kita akunnya memang sedang dalam kondisi itu ya tertautkan di transfer ID tertulis disini yang namanya generating nah untuk ceknya ini ya pojok kanan garis tiga ini terus link data habis itu Oke aja nih nggak perlu di sport-sport-sport sebenarnya Oke nah langsung aja enggak perlu dipencet lagi nggak usah ganti password lagi kita langsung aja ke link to Google account jadi langsung pencet red ini keluarkan disuruh remove ya ya jadi kita langsung aja link nah disini kita bakal dihadirkan email yang akan kita gunakan nah jadi setelah kita memilih ya yang belajar yang 35 ya ya 35 gmail.com set nah otomatis akunnya bakal tertautkannya ke Google account yang kita pilih nah misalnya nih kita mau unlink bisa tinggal pencet aja nanti tinggal langsung remove link nah kayak gitu otomatis akun kita bakal menjadi akun gue kembali jadi akun gue situ akun yang tidak memiliki password untuk di login kembali ya jadi hati-hati banget jika akun kalian tidak tertautkan seperti ini dua-duanya itu waduh bahaya banget sih kalau aplikasi kita rusak atau mungkin HP kita hilang ya kita udah nggak bisa ngembalikan lagi akunnya jadi bayar nah kalau mau nautin lagi tinggal klik aja nah nah jeleknya di opbr ini jika kita sudah mentautkan satu kali yang kayak begini ya ke Google account dia bakal langsung aplikasinya langsung auto otomatis ke email yang kita pilih dari tadi ya jadi kita udah nggak bisa nih milih email lain nih nah ini nih dia bakal ke email yang ke-35 tadi kita nggak bisa pilih email yang B email yang C ini masalahnya cik jadi untuk segmen pertama saya cuman mengajarkan Bagaimana cara menautkan saja nah untuk menggantinya kita masuk ke bagian segmen kedua ya jadi semoga kalian udah paham nih cara mentautkan akunnya ya jadi teguh right segmen pertama selesai Oke kita akan memasuki segmen kedua dimana disini kita harus mengganti Gmail account yang kita tautkan di awal tadi nah disini kan seperti yang kita tahu tadi kita itu mentautkan datanya ke Gmail yang pertama ya jadi kita mau ganti ini ribet banget itu nggak muncul-muncul dia tuh yang pemilihan akun Google nya jadi diklik sekali langsung dia nyambut ke email yang sebelumnya terus ya Nah caranya itu gampang banget ya jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan unlink dulu ya kita unlink dulu ya remove link setelah remove link kita langsung ke luar keluar dari aplikasinya setelah keluar dari aplikasinya kita harus ingat email apa yang kita tautkan di akun tadi ya jadi kita jangan sampai pernah mendelet data ini ya Waduh ini jangan sampai di-delete jadi kan akun kita tadi itu dalam kondisi guest account jadi jangan sampai ke delete dan jangan sampai rusak kemudian kita ke bagian setelan jadi ini mungkin setelannya beda sama setelan HP dari kalian tapi intinya disini kita harus ke bagian account nah disini account itu kita harus mendelet Gmail yang kita gunakan untuk mentautkan akun yang sebelumnya nah disini kan tadi kita ngene tautinya ke 35 kalau nggak salah ya 35 ya 35 ya kita delete sih karena kalau kita nggak delete kita nggak bakal muncul pemilihan untuk akun yang bakal kita pilih kita delete dulu Nah setelah kita delete kita masuk lagi ke game bontiras Hai Oke kita sudah masuk lampis nah akun ini tuh masih mode gue ya jadi enggak ada yang ditautkan sama sekali mulai dari transfer ID bahkan kita tidak mentautkan di Google file account jadi ya emang agak riskan sih kalau aplikasi aplikasinya sampai ke aninstal waduh ayo banget Cik akun kita yang harganya mahal bakal hilang nah ini udah masuk kemudian kita masuk lagi ke bagian settingnya link data terus kita oke terus kita masuk ke bagian link atau lagi langsung aja di set nah muncul lagi kan pemilihan jadi kita bisa memindahkan akun kita ke Google yang kita inginkan mungkin ya ke Google lain gitu mungkin ke Google yang utama juga bisa atau Google Google yang lain yang penting kalian harus melakukan hal yang tadi ya di delete akun Google nya kemudian tinggal kita tautkan nah sudah ya tertaut ya Nah kalau kita ingin membuktikan bener nggak sih akunya pindah atau tidak Nah aku bakal langsung loginin ya email yang tadi ke akun yang ini untuk membuktikan bahwa memang akunya sudah pindah Cik Oke kita sudah masuk ke akunnya lagi nih kita udah tadi udah tak login lagi tuh yang yang Gmail yang aku delete tadi jadi aku sudah bisa milih Gmail yang sebelumnya Oke kita ke transfer data setelah ke transfer data kita Oke setelah itu kita langsung masukin ke bagian transfer Google account langsung kita pilih Oke nah muncul lagi ya nah muncul lagi jadi disini aku bakal memilih Gmail email yang awal-awal kita tautkan yaitu buat telur 35 jadi kita langsung pilih set nah bener ya jadi akunnya sudah terpindah ke Google account yang ke-4 e34 ya teh 34 jadi kalau kalian mungkin bakal gonta ganti akun atau kalian beli akun ya beli akun yang sudah tertautkan Google kalian bisa gunakan cara ini untuk mengganti tautan akunnya di opbr jadi kalau untuk urusan kayak hackback gitu kayaknya kalau dengan cara ini ya kemungkinan aman karena disini kita udah bener-bener nggak bisa menggunakan email yang sebelumnya cuy jadi misalnya penjual menggunakan email a terus pas kita beli emailnya masih atas kita pindahkan akunnya ke email B otomatis walaupun si penjual menggunakan kembali email yang a itu nggak bakal mendapatkan akunnya kita kembali jadi mudah dipahamin ya kita dengan cara ini bisa juga jadi mm buat membantu transaksi kawan kita juga mungkin kita bisa menyarankan ke mm kita untuk menggunakan teori ini agar transaksinya lebih aman lagi Oke jadi disini udah nggak ada akunnya tuh disuruh restart lagi aplikasinya tapi di sini disini anehnya opbr itu walaupun kita sudah merestart aplikasi ya Hai dia itu ngaco cuy ya kita lihat sendiri nih ya itu aja tuh dia balik lagi ke email yang sebelumnya emang ya hari-hari 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 jadi cara ini tuh ya harus dilihat dilihat gini lagi cuy harus dilihat Gmail lagi ya agar kita bisa memilih gmail yang sebelumnya agar kita bisa login lagi nah caranya sama kayak tadi kita ke setting account nah hapus lah tuh yang 35 ini cik hapus account nanti kita bakal pas login lagi muncul tuh pemilihan untuk Gmail nya lagi jadi untuk segmen kedua cara mengatasinya udah lengkap ya jadi semoga kalian pahamlah bagaimana cara login login seperti itu Oke Oke kita akan memasuki segmen ketiga dimana disini aku akan mentutorial kan buat kalian yang akan login opbr dengan akun yang banyak ataupun akun yang berbeda ya Nah jadi yang pertama kita pastikan dulu nih akunnya sudah tertautkan ke Google jadi kita link data dulu ini akun kedua kuya masih tertautkan di transfer ID jadi langsung kita tautkan aja ke Google account nah disini kan kalau misalnya kita salah pilih Google account dia bakal memunculkan yang namanya akun yang sudah tertaut di aplikasinya nah jadi kita harus pilih emang yang bener-bener kita gmailnya kosong jadi kita pilih yang ke-35 jadi kalau memang ya memang akun di Googlenya itu kosong enggak ada akun opbr sama sekali dia bakal langsung sukses nah kayak gitu Oke kita notkan akun kedua sudah sukses jadi kita disini punya dua akun ya Nah hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk untuk membuat akun kita bisa banyak yaitu kita membutuhkan aplikasi tambahan dari Playstore nah nama aplikasinya adalah jaciver main warnanya hijau nah ini jadi jaciver ini buat ngedit data di file manager HP kita ya Jadi kalau misalnya pakai file manager bawaan kadang juga dia enggak ke-detect jika edit gitu ya Jadi aku membutuhkan aplikasi tambahan yaitu jaciver Nah setelah kalian install kalian masuk ke dia jaciver kemudian ke bagian Android kemudian ke bagian data dan disini kalian harus menemukan yang namanya aplikasi Bandai Namco opbrw ada dua nah setelah itu kita jangan jangan ngapa-ngapain dulu Nah kita kita masuk ke opbr dulu kita masuk ke info aplikasi nah disini kan untuk opbr itu datanya adalah 33,5 GB 3,5 nih Nah kemudian kita kembali ke jaciver itu 3,5 itu termasuk data dalamnya jadi data yang ini opbrw ini nah diopbrw ini kita langsung rename 22 sudah terganti kemudian kita kembali lagi ke aplikasi yang tadi info aplikasi otomatis berubah jadi 275 MB jadi disini dia udah muda tanpa data tambahannya langsung aja kita hapus penyimpanan Cik nah tadi kan kita udah tuh untuk mentahkan akun jadi udah pasti aman kalau kita menghapus penyimpanan kita dihapus aja set Oke kemudian balik lagi ke jaciver kita ubah nama lagi nih jadi dua-duanya kita delete dah kembali ke mode awalnya dan kita kembali lagi nih ke aplikasi info tadi otomatis set nah iya kembali lagi ke 3,5 GB nah setelah dia sudah memasuki set yang semula kita langsung aja tuh logi login-login oke sudah masuk kita langsung masuk ke bagian transfer data ya share nah tuh tinggal pilih ya tadi kan kita login akun yang buat lur 35 nah sekarang tinggal pindah aja ini tuh buat lur 34 set nah masuk masuk cuy ini akunnya Nicknya kalau nggak salah namanya Lucky Bro ya Lucky Bro jadi kalau kita nggak mau gunakan ya ini yang terjadi tuh dia bakal langsung balik ke akun yang Nicknya laki Bro jadi kalau kita nggak mau gunakan jaciver ya gitu-gitu aja tuh bisa kan kita lakukan yang kayak tadi nih menggunakan jaciver jadi kita mode cepat ya pbw pbw terus kita rename 22 sorry aku masih agak kurang sehat ya jadi kalau lepasan batuk maaf ya Nah kemudian ke oneplus bontilas lagi ke menu settingannya kayak tadi aplikasi-aplikasi oke hapus penyimpanan oke setelah itu kita balik lagi ke jaciver rename lagi tuh jadi opbr seperti semula juga kemudian cek lagi apakah sudah kembali setnya udah kembali ya kembali terus kita tinggal login lagi jadi kalau kalian udah mode saat set set harusnya ganti-ganti gitu paling cuman 10 detik kan cuy jadi masuk di archiver edit file delete data masuk lagi itu paling ya 10 detik jadi kalau kalian punya akun banyak kayak gini punya akun dua muncul lagi kita pindah ke buat lur 35 Nicknya foto Jackie ya kayak gitu ya jadi sangatlah gampang cuy untuk gonta ganti akun bahkan bisa 10 akun sekaligus yang petik rename file itu delete data login lagi gitu aja santai aja cuy nah santai ya gampang-gampang gampang minitnya beda lagi nih nih kan langsung setting lagi gitu ya jadi sangat mudah nah untuk misalnya kalau kita mau di HP ya mungkin ada yang meragukan Bang itu di emulator gampang coba di HP Oke aku coba ya di HP ya Oke kita masuk ke bagian Android nah di Android ini kita akan sudah tuh upgrade yang namanya sistemnya ya apalagi Android versi 11 sampai ke atasnya nah di versi Android 11 kata saya setelah aku coba menggunakan di archiver ternyata di archiver itu tidak membantu untuk melakukan yang namanya pengeditan file seperti di emulator nah di emulator itu kan Android 11 ke bawah nah kalau di HP Android 11 ke atas itu semuanya memang sudah tidak bisa dina apa ya di edit file kayak gitu cuy dengan cara menggunakan di archiver ini jadi kita langsung lihat aja karena memang tidak berguna cek tidak berguna Oke jadi bagaimana cara kita untuk gonta ganti akun di HP yang versi Androidnya tinggi itu dengan cara seperti ini nah disini kan aku sudah namanya login ya ini kita nggak pegang baris skin ya di sini aku sudah login eh koin di sini aku sudah login dengan akun yang laki bro ya ah sudah ya sudah login ke laki bro jadi disini dia bakal kena lock di di akun yang laki bro sedangkan akun laki bro yang di emulator kan sudah gini cuy sudah aku tukar dengan akun yang namanya foto Jack nah Bagaimana cara kita untuk ganti ya ganti akunnya itu sangatlah muda ya sangatlah muda Cik kita menggunakan segmen yang kedua ya yaitu dengan cara menghapus Gmail yang sudah kita kita gunakan jadi ya kayak tadi cuy tadi kita harus ke pengaturan ini agak bahaya cimel cuy kita di atap pause dikit ya ah di sini aku udah masuk ke bagian buat lur 34 Nah jadi kita langsung aja hapus akunnya ya jadi memang disini itu kita main opbr itu sekarang lebih gampang itu menggunakan gmail dami ya jadi biar bisa login keluar login keluar kayak gitu Cik kalau kita menggunakan versi Android yang memang cukup tinggi ya sehingga kita tidak bisa mengedit filenya jadi kita langsung aja hapus ya hapus Nah aku sudah menghapus Gmail yang buat lur untuk yang akun laki bro kita login lagi lagi nih setelah kita hapus file-nya waduh ini agak bahaya cuy aku buka lagi ujung-ujungnya email ku kelihatan nih pegang kaya nanti aku bakal edit juga kok Oke kita sudah login Oke kita ke bagian transfer idea untuk lebih meyakinkan kalian bahwa video ini cuman dikatnya pas ganti Gmail doang ini aja ini Hai weh ada musiknya kocak Emangnya pbrnya suka kali ke begitu cuy ah sini ada ngasih timer gitu kalau ngasih di Liga ada timernya Oh enggak ada ya Oh di private ya private belum kebuka ya intinya ini belum ini tak kata cuman pas nunjukin Gmail aja soalnya agak berbahaya di agak sensitif nah berhasil nih kita bisa pilih lagi Gmail yang akan kita gunakannya jadi disini aku memang menggunakan berbagai macam akun dami ya untuk login ya Nah contohnya kita foto Jack ini kita loginin di HP ya kita loginin di HP cik kan right kita langsung masuk aja ke buat lur yang ke-35 nah masuk ke bagian akun foto Jack nah kalau kita masuk ke Android ya begitu cuy itu bagian versinya udah tinggi ya kode versi udah tinggi itu kita ngulik-ngulik itu agak ribet harus biru tarus pakai PC harus pakai beribet banget paling aman sih HPnya dirut ya cuman kalau HP dirut itu agak lebih beresikus jadi aku sangat tidak sarankan mengerut-ngurut HP lebih bagus original nah foto Jackie sudah masuk ke akun ini kalau misalkan kita pengen login lagi ke ini ke emulator kayaknya udah pindah ya dan enggak ada cuy mungkin akunya sudah dilogin ke tempat lain sepertinya biasanya begitu nah ya udah pindah ya kalau udah kayak gini Bagaimana cara kita agak login lagi ke akun yang berbeda ya sama kita di kita menggunakan jachiver terus kita ubah nama kita keluarin dulu pbr-nya 22 saset cepet Cik sekarang kalau udah saset-saset mah fizi banget Cik Hai apalagi kalian user emulator ya berkalo kalian user emulator mah izi aja Cik begini-begini Cik bagi kalian bisa gonta ganti di akunnya sampai 10 akun mungkin bisa lebih mudah ya karena kalau misalnya di emulator kan kita tidak perlu aku yang namanya hapus Gmail kita enggak perlu kayak gitu Jadi kalau itu cuman buat Android aja yang versinya kita tinggal login lagi nih ke akun yang laki bro langsung aja masuk bro ah nomor kalau enggak salah dia 34 ini aku cek berarti 35 kali Aduh Oh sepuluh 4g gara-gara kebanyakan akun ini aku aku memang tidak bertalenta punya banyak akun ya kayaknya 34 C nah bener 34 lagi ya jadi seperti itu ya jadi untuk Android dengan versi tinggi work caraku yang aku ajarkan yaitu dengan cara delete Gmail seperti segmen yang kedua Jadi kalau kalian memang usaha HP doang ya kalian pakai segmen yang kedua tapi kalau kalian pengguna emulator atau HP yang memang Android versinya dibawah 11 itu kalian bisa menggunakan teori segmen ketiga yaitu edit file ya red jadi begitu aja semoga membantu buat kawan-kawan yang bingung di era sekarang harus dikit-dikit pakai Gmail ya karena transfer ID memang udah cukup merepotkan semoga aja nanti bakal dirilis versi eh akun Bandai ya akun Bandai kalau nggak salah ada game Blitz brave soul itu kata orang-orang dia udah pake aplikasi eh tautannya menautkan akun dengan Bandai aja ID juga ada ternyata cuman Kenapa di Opeber ini tidak dirilis ya Bandai ID itu ya ya semoga aja ini sudah rilis tiga fitur untuk tautkan akun ini ada tambahannya besok jadi tidak begitu ribet sih untuk ngurusin Gmail Gmail dia so gitu aja thank you teman-teman yang udah nonton thank you yang sudah like yang sudah subscribe dan makasih juga yang sudah berkomentar semoga membantu kawan-kawan yang memang pengen dan memang suka punya banyak akun ya tapi memang cukup ribet yang penting kalian ingat password dari setiap Gmail yang kalian memiliki karena kalian kalau pakai Android ya gitu cuy harus login balik dan memang login balik di HP Android yang sudah tertitik itu gampang beda dengan login email yang di HP yang device baru yaitu harus verifikasi dulu yaitu ribet right sampai jumpa lagi di next video bye-bye